Nabi Muhammad itu pembohong Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam Berpikirlah yang jernih gunakan akal dan pikiran saudara Nabi Muhammad itu pembohong Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan Ini saya hirang ini orang-orang seperti ini Ini kok selalu bermunculan orang-orang seperti ini Entah ini video Tahun berapa tapi ini dikirimi ke saya ini Apakah ini sudah pernah diproses apa belum saya jawab belum tahu Yang jelas ini Makhluk ini bahaya kawan Eh Wah kacau ini kalau begini Masa Al-Quran dibilang catatan Lusta waduh kawan Baik Ini kalau ada manusia-manusia begini terus di Indonesia ini Inilah yang memperkeru Memperkeru suasana ini Ya Ini sengaja mau merusak persatuan Indonesia Orang-orang seperti ini Ya di satu sisi kita semua ya Teni, Polri, dan rakyat Terus bersatu untuk menjaga kebenekaan Ya untuk menjaga toleransi Untuk menjaga ideologi Pancasila Tapi selalu muncul mahluk-mahluk seperti ini kawan Waduh kawan Ini merusak ini Saya tidak tahu siapa namanya Dan video ini kapan dibuat Mungkin ada yang tahu kawan Coba kita ulangi Nabi Muhammad itu pembohong Al-Quran itu hanya Cerita dan catatan Orang-orang Islam itu Hanya dimanfaatkan Oleh orang-orang yang punya kepentingan Dan mengambil keuntungan dari Islam Berfikirlah yang jernih Gunakan akal dan pikiran saudara Nabi Muhammad itu pembohong Ini menyakitkan ini kawan Mungkin ada yang tahu ini Makhluk ini kawan Nabi Muhammad itu pembohong Masa Nabi Muhammad bilang pembohong Al-Quran itu hanya Cerita dan catatan Al-Quran hanya catatan dan justas Nabi Muhammad pembohong Al-Quran Catatan dan justas ini orang Mungkin ada yang tahu ini siapa Ini orang ini kawan Ini kalau bermunculan Makhluk-makhluk seperti ini Di Indonesia yang merusak Kebindikaan Ya ini makhluk seperti ini Saya bilang makhluk Sudah parah ini otaknya Sudah error dia ini Entah tahun kapan dia buat video ini Ya dikirim ke saya supaya coba Didiskusikan di Youtube ini Mungkin ada yang tahu siapa orang ini kawan Ya Mudah-mudahan orang-orang seperti ini Ini tobatlah Jangan memperkeru suasana terus Ya yang punya niat-niat ini Seperti ini Ya tidak bisa dibiarkan terus menerus Maka orang-orang yang seperti ini Harus betul-betul di Di hukum tegas Ngapain dia yang didiaurusin agama Islam Dan kalau kita lihat ini Kalau tidak salah yang di belakangnya ini Ada gambar-gambar apa ini Gambar-gambar Al-Quran Kaligrafi Dia ngomong begitu lagi Apakah orang ini Sengaja buat biar mau terkenal kali Mungkin orang ini mau terkenal ya Dengan cara begini Kalau terkenal dan masih hidup Tidak apa-apa Tapi kalau terkenal Kemudian dicari orang banyak Kemudian dihilangkan di muka bumi Ya percuma juga Ya kan Terkenalnya nanti di akhir sana Ya saya tidak tahu ini orang mana Saya tidak tahu siapa namanya Saya tidak tahu kapan dia buat video Tapi ini yang ada yang diperdengarkan Di depan saudara-saudara aku semuanya Ya semoga orang ini tertangkap Dan kalau ini dibiarkan akan Semakin menjamur orang-orang Seperti ini Dan mudah-mudahan dia tobat lah Apa yang dia urusin agama orang Tapi saya juga tidak tahu Ini punya agama atau apa Agamanya saya tidak mengerti Yang jelas apa yang dia ucapkan ini Oh pasti menuai protes ini Saya juga tidak tahu dia ada di negara mana sekarang ini orang Bagi kampir al-kampir ini kawan Biar makhluk-makhluk seperti ini Seperti segera ditangkap Negara ini kita sudah susah di negara kita ini Belum lagi COVID-COVID Ekonomi terus Belum stabil Masih ada juga yang begini Jadi semua ini kita ini Berusaha untuk menjaga persatuan Ini saya juga tidak mengerti Kenapa dia muncul dengan Video begini Mau terkenal kayaknya Seperti yang orang-orang sebelumnya Ya silahkan kawan Piralkan spiral-piralnya Video seperti ini Jangan kasih Ampun-ampun lah orang-orang beginilah Kacau Kita ingin ketenangan di negeri ini Bukan terus mengganggu agama Mengganggu agama Mempertentangkan agamanya MKC belum selesai Muncul lagi begini Ya Mudah-mudahan lah Segera ditangkap ini Makhluk ini ya Ya sekali lagi kawan Viralkan video ini Biar tobat ini Mudah-mudahan tobat lah Mudah-mudahan tobat Itu saja Ya Yang lainnya kawan Tolonglah Yang punya niat Mau terkenal dengan seperti ini Intikan lah Ya kalau terkenal masih hidup Kalau terkenal dalam kondisi Sudah tidak bernapas Wah berarti tuh Untuk apa Terkenal Tapi tidak ada gunanya Yang ada cuma disumpahi banyak orang Demikian kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa